Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Hari ini saya doakan teman-teman semua mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Oke lanjut kita memasak Nah teman-teman hari ini kita mau bikin cemilan dari roti meri ya Roti meri yang bulat ini Ini 200 gram, 1 bungkus Dan telur 5 butir, 5 butir ini 300 gram Tepung terigu prosedang 150 gram Gula pasir 150 gram SP atau TBM, setengah sendok teh Baking powder setengah sendok teh Mentega cair, 100 gram Coklat blok batang yang sudah saya cairkan ini ya Saya sudah saya tim, 100 gram Kita pecahkan telurnya semua ya Ini 5 butir ya Ini biar lebih gampang Gula, SP, dan baking powder saya masukkan jadi satu Jadi waktu menuangnya itu lebih gampang ya 150 gram Seperti yang paling rendah aja ya Di sini saya tambahkan 1 sendok teh Bumbu coklat Coklat bloknya ini Ini coklat bloknya sudah saya tim ya 100 gram ya Menteganya kita masukkan Oke Ini kita aduk Memakai spatula aja Nah ini kita aduk ya Nah ini roti kita ambil Kita hancurkan Ini tergantung yang memakai roti apa ya Gak masalah rotinya Ini langsung kita masukkan ke adonan Kita aduk Kalau teman-teman merasa masih kurang coklat Belum ditambahkan lagi ya Kita ambil loyang yang sudah saya panaskan Kenapa loyang saya panaskan Karena saya pakai yang bongkar pasang Yang bongkar pasang ini Sebelum mengaduk telur Kita panaskan dulu ya Supaya dia gak bocor Nah ini udah kita ratakan Kita goyang-goyang sebentar ya Oke Langsung kita masukkan ke oven Ini loyang saya pakai Yang ukuran 24 cm Sini saya pakai api 140 derajat 150 derajat Api atas bawah Saya pakai selama Lebih kurang 35 menit atau 40 menit ya Nah ini teman-teman Ini udah mateng ya Gak sampai 45 menit Cuma ada 30 menit aja yang kita pakai Nah ini kita mau tahu Dia mateng gaknya Kita cucu aja ya Kita cucu Gak ada yang nekek ya Nah ini kita dari samping ya Dari samping Teman-teman bukanya Agak pelan ya Jangan kayak eni ya Eni ini sangat kasar kerjanya Kita langsung dari ini ya Ini kan bisa terbuka Kita masukkan aja yang pisaunya Kesini Panas ya Kita kalau Untuk yang di tengahnya Ambil aja ini Garpu ya Garpu yang tipis Nipaskan di bawah Langsung kita Geser Naikkan gini ya Kalau ini kita Tatakannya ini aja ya Loyangnya ini aja Langsung Oke Sekarang kita potong ya Teman-teman ya Kita potong Berhubung oleh Belum pulang Kuli ya Jadi ini gak ada yang Icip-icip ya Kelihatan ya Cantik banget Kuenya Cantik sekali Dan ini kue juga Lembut sekali Lembut ya Lembut sekali Oke banget ya Kita lihat Oke sekali loh Mantap sekali Teman-teman Alek gak ada di rumah Jadi gak ada yang makan Nah Mantap ya Ini kue untuk Natalan Bagus sekali Oke Jangan lupa Like, comment Dan share ya Dukung terus channel Entanggerang Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax